Beli cumpang duitnya cash Ketimbuk tuh Memberi satenya Yang burung gagak Gak jelas Gak jelas Mari mendengar numpang podcast Biar kita makin ngakak 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 Selamat malam selamat datang Selamat datang di numpang 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 podcast Podcastnya Yang selalu bekerja Dan beri Pondok bambu Jumpa lagi Season 3 ini Kita sudah kedatangan host kita Yang 2 minggu lalu Sudah dengan setia Menemani istrinya Cuti hamil Ya kan lu cuti hamil Ijinnya sama kita Cuti nikah Nikah karena hamil kan Enggak Enggak ada Iya Enggak apa-apa sih Ki Iya tapi gue enggak Iya kan Lu gak mau punya anak Mau lah Siapa yang gak mau punya Lah berarti yaudah Iya kan hamilnya setelah nikah Bukan nikah dulu Eh bukan hamil dulu terus Betul setelah nikah Lu nikah Besoknya hamil kan Bisa dulu Kan setelah nikah Iya bisa berarti ya Haris rasa istrinya udah hamil Gila Tembakannya kenceng banget bro Gila Mesin gue sampe Mesinnya tanyo ini Iya Temprotannya sampe panu-paru Iya Iya Dia makan dari bawah Keluar sampe Keluar Masuk lagi Masuk dong Masuk lagi Serana bersama host kita Dwiki Afiliator 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 Kayak lagi rame Perasaan Dwiki Dwiiki Gimana gimana kemarin ke Aceh Petan baru Lah Oh udah pindah berarti ya Bukan pindah emang Pekan baru Aceh deket Pekan baru juga Nah eh Tapi Tapi kita Sebelumnya kita mau mengucapkan dulu Makasih Gher Podcast ini Kita upload Berdepatan dengan Hari ulang tahun Indonesia 17 Agus Hari ulang tahun Lokal gitu Jadi di hari ini Banyak orang Serang berulang tahun Betul Berarti bukan hari ulang tahun Indonesia Hampir seribu orang Ulang tahun hari ini Jadi kita Hari ulang tahun Internasional ya Data lembaga sensus Indigo Hari ini Yang berulang tahun Lebih dari sibu orang Oleh sebab itu Kita ucapkan Selamat Selamat Merayakan Hari ulang tahun Internasional Yang ada Internasional Tiba-tiba Di luar Indonesia Juga banyak yang Ulang tahun Tapi Kenapa lu yang nentuin Jadi hari internasional Di Mexico ada Di New Mexico Di Old Mexico Sama di Jerman Jerman Amsterdam Dan Ecuador Banyak banget Dalam nonton hari ini Banyak-banyak Tapi yang gak ada Seputin siapa aja Puput Puput Putri Nimas Iketut Nimas Sama ini Waluyo Waluyo Banyak lah Orang Jerman tadi siapa? Orang Jerman Ada namanya Vergi Vergus Vergo Verga Vergi Vargas Vargas Sama ini Pogba juga Enggak Pogba mah bukan Pogba bukan Emang Pogba Eh Disini nama Budi aja Banyak Di Perancis Nama Pogba juga banyak Bukan Pogba yang pemain M.U. ini Pogba yang pemain Takraw ya Takraw Street Pogba Street Pogba Street Football Street Bubba Bencong Oh iya Street Pogba Kan tadi ngomonginnya Bola Pogba Neki By the way Ngomong-ngomong nih Eh tapi gue sambil makan Gapapa ya Soalnya mau goyo Kayak gak bisa ditinggal Gitu loh Wiss Iya Apalagi Mogoyo kan Aduh Kalo gak amet tuh Kayak Itu ya Podcast ini Di Podcast ini Dipersembahkan oleh Mogoyo Mogoyo Makanan korea Kesukaan rata Iya bener tuh ya Mama Gigi beli ini Kemarin Satu truk Mama Gigi beli ini Sampai Mogoyo Seluruh carung tutup Karena abis Karena abis Dibeli Mama Gigi Karena tanggal merah Bukan Eh kenapa sih Mogoyo Kalo tanggal merah tutup Kemarin gue mau Eh Mogoyo kan merah Makanya Kalo tanggal merah Dia tutup Lah justru orang tanggal merah Lipur mau beli giniin bang Berarti kalo kopi cuh saya Tanggal biru tutup Iya Kalo kopi cuh saya tanggal biru Tanggal biru Iya Kenapa lu gak tau ada tanggal biru Emang ada tanggal biru Kayak merasa gak umum aja Tanggal biru ya Tanggal biru mah ada ya Ngomong-ngomong soal Tanggal merah tanggal biru Iya Gimana Lu habis nikah itu Gimana perasaan lu Bahagia lah Senang Lah berarti Bini lu bikin lu bahagia dong Iya lah Di Malah bagus lah Kok malah di Malah bagus Malah bagus Itu seharusnya Emang ini bahas pernikahan gitu temanya Iya Bener gak ada rumor yang bilang Kalo lu Dulu itu Sama istri lu Sering lu tuh Supirnya Gak lu Rumor tuh dari mana Gak siapa ngomong Siapa siapa Ada rumor-rumornya juga Lu katanya Akad nikahnya pake bahasa latin Iya Eh bener Iya Enggak Yang bener Yang bener Enggak Bukan gak keserupan Beda konten Beda konten itu konten Itu konten Itu konten Itu konten Jadi ada letupan Enggak Bukan itu Itu HS Lagi nepok nyamuk Kalo lu Harus lah kan petasan Eh eh By the way Lu ketemu istri lu tuh dimana Di sosmed lah Oh iya Eh bener katanya itu follower lu Di jalan apa itu Iya Kok di jalan sih Sosmed kan jalan Daerah kan Iya ada Di instagram maksudnya Hah Instagram Iya instagram tuh apa Jalan apa Itu PT PT Lu sekantor bareng Itu aplikasi Lu sekantor bareng Itu aplikasi Di media sosial Goblok lu bener Lu verifat di instagram juga Sepura-pura kagak tau instagram Bagus 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 Dia itu salty Salty Bitter Karena dia gak verifat di instagram Iya kenapa sih lu salty banget Mentang-mentang Tapi dia verifat di tiktok gimana dong Eh di tiktok mas Eh di tiktok semua orang juga bisa verifat kali Tapi di instagram gak semua orang bisa verifat Betul Engga Di tiktok semua orang bisa verifat Kalo lu enggak Hahaha Karena lu gak mau Karena kita belum Belum memutuskan Eh kalo kita Kalo tiktok itu yang penting punya orang dalem Gua sempet ditawarin sama Mark Zuckerberg Buat apa? Gua fan-fan di tiktok Tapi lu menolak Tapi gua menolak Menolak Gua Karena gua sibuk Eh tapi gua di tiktok bukan cuman verifat Gua menang award Wee Katanya lu menang award ya Apa Art Satunya kreator Kreator komedi yang beauty Iya Lu satu-satunya kreator komedi yang beauty Beauty word kan Best comedy Best comedy beauty Best comedy Best comedy gak ada beauty Best comedy gak ada beauty Beauty ada tapi beda nominasi Benapa lu gak masuk? Ya karena gua udah masuk best comedy Biar kasih kreator lain lah Lah Tapi Tapi lu bisa-bisanya ya Dapet apa sih menang gitu Piala lah bro Piala dong Piala dong Lu Eh Pansos tau mereka sama lu Enggalah kan Gua juga disediin platform untuk mereka Duiki kan Tapi duiki sombong tau Dia satu-satunya kreator yang dapet penghargaan Tapi gak dateng Bukan sombongnya Oh iya 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 Parah banget ya Ini sosok yang kayak sibuk Padahal waktu malam itu kita lagi dirumah ini Iya padahal dia lagi Lagi Engga 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 bisa Engga bisa itu bentro Lu mah Jangan gitu ki takut dicabut verify lu ntar sama tiktok Tapi gua bilang kalo gua gak bisa dan kata dia gak apa-apa juga Engga Tapi waktu disebutkan nama lu Perasaan lu gimana? Iya Gua menyesal gua gak dateng karena gua menang karena waktu itu Perasaan lu gimana waktu disebutnya? Perasaan lu? Apa namanya? Sepupu lu ada firasat gak lu bakal menang? Iya Ada Semalamnya semalam Iya Lu nginjek Engga tau lu yang mimpi Iya Lu nginjek kayak kayak kucing Terus ada orang dari belakang langsung kayak Cuk Nusuk lu gitu Astagfirullah Iya Tapi ternyata pisaunya tumpul belakang Lu ditusuk Pisaunya kayak meret Gitu kan Iya Tapi dari depan ada mobil tuh Tampak lu Mati Urusannya apa sama dia menang tiktok? Ternyata itu ada firasat kalo orang tuh kena musibah Mimpi tuh makin buruk ternyata itu makin bagus Makin bagus Efeknya ke si orang itu Efeknya ke si orang itu Kayak lu Misalnya lu mimpi Ketendang Messi Gitu misalnya Itu berarti lu besoknya Besoknya akan ada sebuah keberuntungan di lu Misalnya Keberuntungannya Karcis parkir lu gak ilang Itu lu beruntung Karena biasanya karcis parkir ilang mulu Eh bayar sepuluh lu kalo karcis parkir ilang Dua puluh ger Eh tapi ada tau Ini beneran Kayak misalkan kita mimpi orang Keluarga kita meninggal Iya Tapi ternyata itu tuh keluarga kita jadi Panjang umur Iya Gue pernah tau Ada Kita balik lagi ke pernikahan lu Cinta sama istri lu kan Iya lah Gimana perasaan lu waktu bini lu lahir? Bini gue lahir kan Bini lu lahir ke dunia ini Iya Gatau kan Ya lu gak cinta berarti Lu gak cinta Gue aja seneng waktu video lahir Masa lu gak seneng Gimana cara lu seneng kalau lu gak tau Karena begitu video dilahirkan Disitulah jodoh alpi juga terlahirkan Iya Itu Maksud gue Disitulah mereka membangun karisma-karisma dan bibit-bibit sansekerta itu Iya berarti Sekarang gue tanya lagi Lu bang gaga Lu Seneng gak istri lu lahir? Iya seneng lah Karena Salah Karena lu kan gak dateng waktu istri lu lahiran Iya kan Gue umur 2 tahun bang Gimana sih Papanya Gue umur 2 tahun terus gue ini apa Guyup gitu orang lahiran gue dateng Masih bocah juga gue gak ngerti Eh tapi ibaratnya kalo lu cinta sama istri lu lu pasti tau kepanjangan sama istri lu Sa Safira kan Sa Ger gak ada gitu-gitu ger Sa Sabar orangnya Sabar orangnya Fi Fikirannya bersih dan jadi Ra Rasanya enak Iya Rasanya enak Iya gak? Tapi enak kan? Enak gak? Ya lain yang lain dah balesnya dia Gimana sih gue bingung tau balesnya apa Nika itu rasanya enak gak? Nika itu rasanya enak gak? Nika enak Tadi lu bilang bang enak banget ya menikah Apa yang paling Enggak lah gue ngomong bang enak banget ya punya istri gitu Apa yang paling enak? Apa yang paling enak dari menikah menurut lu? Iya dari menikah menurut lu apa yang enak? Yang paling beda Momennya lah setelah itu nikah kan biasa tidur sendiri Ini gak Terus ada yang masakin gitu Oh si Safira bisa masak? Biasanya lu dimasakin apa tuh? Itu sayur so Oh gitu Kalo hari Selasa Eh kayak kayak Harus Selasa Pi, pi, masa yang saya kena faiz seharusnya doang Kayak Vidya udah masak banyak Jekar, Ati Ya banyak ya Nggak? Kita go food Go food ya? Itu ya masak apa deh Dia bingung banget makanya Mukanya bingung Dikira mau dibelain Alpi Enggak, tapi kadang-kadang masak juga Vidya Masak, ya kan waktu itu kan gue makan ya Vidya kalau masak langsung sekali 6 jret Kalo Devina berasak Devira siapa? Devira siapa? Gini Bini dia Safira Lu tadi kan gue ngomong sop baru udah lu potong satu Oh apalagi? Ada lele Tempe orele Tempe orele Kayak masakan nanokosan Lele Gak boleh gitu Terus kangkuh Masak lele susah loh Eh Bini lu bisa gak masak kayak Gravy chicken parmiciata Bisa lah Atau kayak Chicken with herbs and lemon butter buncis Iya Butter lemon buncis Kayak gitu-gitu bisa gak masak restaurant Masak-masak Masak-masak Gak mau juga gue hanya makan gituan Gak jelas Oh lu gak mau masak bini lu Maksudnya gue Maksudnya gue Maksudnya gue mau lele gitu Meskipun bini lu masak nih Chicken butter Perhaps lemon buncis Gak mungkin dia masak gitu-gitu Ada bini gue juga tuh masak bahasa Apa yang makan-makan Spanyol itu Chicken Chicken La Fonte Pacuito La Fonte Pacuito La Fonte Pacuito Apa tuh Hah? Kayak gimana bentukan makanan Iya pak Cikan terus pas kita makan Berasa di tonjok Iya berasa di ulti Berasa di tonjok Tinju dibalas tinju Iya gitu Masalah pernikahan itu kan erat sama barang-barang rumahan Lu punya ini gak? Gak ada Gendi ini kan tanah liat Gak ada Gak ada Kalo dari tanah liat gini Liatnya kemana kira-kira Yang ngeliat kemana Liatnya kemana sih Ki Ini di rumah gua gak ada yang Yang kayak gini kayak gini Adanya teko plastik Gak yang dari tadi Karena ini kalo jatoh pecah bahaya Lu gak go green dong Iya Kok go green? Lu gak go green dong Karena plastik barang-barang Plastik kan itu Dia bisa membunuh-bunuh Jintik-jintik laut Gara-gara orang kayak lu gini Pingwin-pingwin di Afrika itu semuanya Sudah mulai kehabisan air Iya gara-gara pingwin-pingwin sekarang Gak ngebuang plastik Gue pake plastiknya dong Pingwin sekarang udah tinggal di rumah susun Ki Kalo lu jualan gini nih Dibuang nanti sama gua Enggak orang ini kita cuci pasnya Enggak orang ini Orang ini Ini adalah friendly green Green friendly Kalo ini Kalo ini Kalo ini tergantung ya Kalo orang yang punya jiwa eco-friendly Sama Iya maksudnya itu Eko 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 Ini tuh bisa jadi tempat pensil Ini dicuci Bisa jadi buat taro-taro apa Tempat pensil Wadah mandi bayi juga bisa Mandi bayi Bisa Bayi apaan sekecil itu Ya bayi lo Bayi lo lah Ini 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 Kayak gini set Ini ditusuk set Jadi gayung Iya Oh iya ide bagus ya Iya Lu begini Tergantung pola pikir Lu bisa berlatih tari piring Iya Boleh ga ini buat konon jadi apa aja Jangan dilanjutin Oh iya boleh Channel gue Kita mulai lagi ke Dewiki Iya Tapi bener Lu kenal fam istri lu di instagram Dia followers lu Iya dari 2017 Katanya udah lama follow gue Tapi baru itu reply story gitu Iya Dia nyangka lu Itu emang Dia emang tau lu Dia pengen follow lu Apa lu Dia nyangkanya lu Akun lu itu Akun info mudik Lu pernah tanya gitu ke dia Jang kamu kok bisa follow aku Iya kamu kok bisa follow aku Apa sih Apa kau pencet apa gimana gitu Kamu pernah nanya Karena emang Emang dia suka konten-konten Gitu-gitu kan Suka konten-konten lu Coba Yang lu jadi anak SD itu Bukan sebelum Jauh Masih konten baper-baper gitu Kalau misalnya Ada satu hal yang ingin lu bilang ke Safira Istri lu Lu pengen bilang apa Ngapain nih whatsapp doang Ntar juga bisa itu Coba Coba Ini kan biar orang-orang tau Betapa cintanya lu sama istri Luffy Iya Terima kasih sudah menjadi istri saya Wah Terus Lu Kalau misalnya Safira Ada disini hari ini Lu bakal teka gitu Kalau misalnya Lu bayangin Lu gini biar Itu ya ceritanya Didateng-dateng gitu ya Gak gak Biar orang tau lu cinta banget Karena misalnya lu Misalnya lu bayangin Misalnya Safira tiba-tiba muncul dari dalam ini Lu mau ngomong apa Ki Aneh banget Ngapain muncul dari sini lah Gue gak bakal ngomong apa-apa juga Tiba-tiba muncul dari sini Tiba-tiba muncul dari sini Gak serius Serius Kalau misalnya Safira tiba-tiba Hari ini ada disini Apa yang lu rasakan Iya Biasa aja sih Gir Orang deket sini lah rumah Sebenernya kayak tanpa semua gak tau Diki Iya Kita sudah pindahin rumahnya Kita panggilkan aja Inilah dia FIDIA Kok beda Kok malah istri gue FIDIA mah disitu Dari tadi juga Salah Oh yaudah gak ada Safira ya Yaudah Safira mana sih kok gak dateng Tadi lagi masak Makanya gue belum makan kesini Lah syukurlah Di Kembali ke masalah Diki Ini gimana Kim Persiapan apa yang lu lakukan Pas nikah Lu pusing gak? Stres gak? Lu kan biasa dibilangkan Kalo buat umur cowok lu nikah muda lah ya Masih sekitar Umur berapa sih lu? 23 23 Sedangkan istri lu kan 12 ya Atau lu nikah Apanya umurnya? Umurnya? Muda amat 12 Bocah SMP dah Ya emang lu lamar pas dia pulang les? Bimbel kan? Jelek banget kalo diceritain ya Kalo emang ada beneran Persiapannya apa Ki? Persiapannya apa? Sulit sih Karena kan gue juga jauh kan Beda pulang Nah iya dong Kan ini buat Penonton Nupang Podcast yang Sekali aja ada yang mau nikah dengan Safira Bukan Maksudnya adalah Kali aja ada yang LDR gitu Maksudnya Bukan mau menikah sama Safira Maksudnya kan kita belajar dari Duiki Iya belajar dari Duiki Persiapan buat nikahnya Safira dong Buat nikah LDR Bukan mau nikah Safira Ngapain Dengan orang yang beda pulau Yang beda pulau Gitu Cara-caranya Apa dulu sih? Kira-kira kalau aja yang mau nikahin Safira Ya goblok Ngapain? Tolong banget Aneh mulu dia Terus terus Gimana Ki? Kali aja ada yang mau belajar Kayak dia punya penonton Gimana? Nikahnya Mau nikah sama orang luar pulau gitu Yang sediain itu lah Maksudnya Sediain pulau berarti ya? Kan beda pulau Sediain pulau dia dulu dong Pulau nya kan udah ada Udah tinggal dia disitu Ngapain disediain pulau lagi? Ya kalau belum punya? Ya ga usah beli pulau Ngapain Ngapain punya pulau juga? Gimana? Ngaco bener ya? Lu juga Gimana? Gimana? Caranya? Gimana? Kita beli pulau Gak ada pembenaran juga Bisa ada orang Okarin beli pulau katanya Ya ya Pulau ini Ya tapi kan bukan tujuan dia buat nikahin orang juga Ya ya gimana gimana Apa aja yang mesti diurus pertama-tama Gimana? Sama gimana caranya Biar kalian tuh Kan udah mau nikah nih Biar saling percaya gitu Wah dia Dia ga bakal main Hati Main-hati Ya stepnya Stepnya Gitu-gitu aja lah Ya gitu-gitu aja Lu bang tau? Gimana? Telepon, video call SMS Urus tau bang yang susah bang Nah iya gimana Maksudnya Gak usah detailnya Maksudnya apa aja step-stepnya gitu Buat yang mau nikah di luar pulau Apa aja sih yang harus dipersiapin Ya sekarang sebenernya agak mudah Karena ada kurir-kurir yang cepat-cepat kan Kurir Jadi untuk ngiring dokumen-dokumen tuh gampang Kok kurir? Kurir maksudnya jasa pengiriman gitu Oh Ekspedisi jasa ekspedisi Oh iya Tapi harus minta surat perizinan dari KUA setempat gitu-gitu KUA nya KUA pekan baru Iya terus kan KUA gua juga di bala raja kan Jadi harus ngirim surat perizinan gitu-gitu KENTUT ANJIL KENAPA KENTUT ANJIL KENAPA KENTUT ANJIL KENTUT ANJIL KENAPA KENTUT ANJIL KENAPA KENTUT ANJIL Terus terus Kayak gimana? Ya udah terus ya itu siapin mental juga Budget Budget sih Budget ya Yang paling berasa di budget ya Iya kan bawa beberapa keluarga kesono kan Keluarga siapa aja tuh lu bawa? Gua doang bang Ngapain ya? Keluarga siapa lagi yang lu bawa? Siapa tau kan gua Ma gue sedih tau ga lu bawa? Iya Sama sepupu gue-sepupu gue ngapain banget sama lu si Ayu Si Ayu itu Gak di ini sih Lu ajak anjil Lah gimana orang keluarga gua juga gak semua yang ngikut Mas gue keluarga lu gua aja Keluarga lu siapa aja sih yang ikut ke sana? Emah gua Mas Ong gua Bokap gua kan sakit jadi gak bisa ini Aji Vaksin Iya Aji ikut Apakah jawabannya betul? Apakah jawabannya betul? Apakah jawabannya betul? Ibu, Ayah Aji Tadadadadaadaada... Hiiii Ibu, betul! belum vaksin oh belum vaksin jadi gak bisa dilindungi kan jangan main hp tapi budget lu paling gede habis dimana? habis dimana maksudnya? iya buat resepsi lah disana tempatnya habis dimana? waktu lu lagi di barang raja apa udah lu di riau? iya acara di resepsi di pekanbaru sana itu dia itu maksudnya habis apa? bayar apa? lu bayar pengguluh kah? atau bayar gedung? iya bayar itu dekor, tenda oh dekor malah banget sekarang ya 500 juta ya dekor iya segituan lah gua gak ngurusin kan mertua gua yang zono udah gua bilang waktu itu gua ajang dekor lu gak percaya lu liat lu liat eh lu inget gak video prank gue yang waktu lu ulang tahun? kan itu gua nge dekor bagus iya dekor bocah ulang tahun bocah SD ulang tahun cuman ada renda renda itu juga tulisan happy birthday nya Misa heb heb ppy birthday birthday gitu doang hadialnya pun aneh aneh iya tapi kan maksudnya itu dekor iya tapi kan beda nikah ini kan nikah emang dekor bisa dimakan gak bisa tapi kan malu dekornya begitu emang bego iya gua emang bisa sesuaiin tinggal tulisannya diganti happy wedding tetep aja dekornya begitu tulisannya doang itu tinggal request happy wedding udah itu udah bonus HS lagi dokumentasi itu iya ada HS sepaket sama HS ada tim sepaket sama tim kreatif juga ntar lu mau konsep acara lu apa kita pikir mau yang editnya jago tim kreatifnya finter kalo dekornya gitu mah busuk-busuk juga hasil videonya di dekornya pake green screen dong iya di dekornya pake green screen ya kalo orang tamu dateng mah gak bisa di edit dulu tapi di video bagus tapi di video bagus iya sih tapi kan gua malunya di tempat real time gua malunya ada orang dateng eh tapi yang dibalak aja katanya drive thru ya nikahan lu nikahan lu drive thru katanya apa lu? kan di lapangan iya belom tau belom fix belom fix juga gua juga lagi nyari-nyari tempat ada wasitnya juga katanya ga main bola mas kaya tempatnya kala pun jadi tapi tapi rencana jadi jadi kita deneng lu katanya mau jadi MC ga dibayar iya kita-kita deh tapi pas acara ini aja acara having fun gitu ya boleh lempar lempar sepatu jadi sering banget tuh games-games yang lempar lempar sepatu ngangkat-ngangkat sepatu misalnya gue bilang siapa orang yang paling boros nah lu angkat sepatu lu lempar ke muka bini lu iya kok ke muka bini gua sih? iya gitu cara mainnya misalnya bini lu misalnya siapa orang yang paling males nah misalnya bini lu merasa lu yang paling males dia angkat sepatu dia lempar ke muka lu jangan sepatu lah ger yaudah kursi lebih parah doa kali ya doa kali ya kita lempar doa nah itu gak apa-apa kan bagus kan iya doa yang buruk-buruk ya iya doa yang buruk-buruk ya nah lu disana tuh berarti banyak kan keluarga cewek lu yang yang ini ya yang dateng disana iya gua justru ngundang temen gua satu doang orang pekan baru temen-temannya cewek lu dateng semua tuh dateng makanya selama siapa aja gak tau gua ya kan lu kan undangan lu nyetak masa lu gak tau siapa wulan nah menurut lu kan si wulan ini kan lu deket cewek lu awal mulai kata mama cewek lu gimana si si wulan tuh ya Allah bang 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 kan lu kenal kata lu tadi eh tapi kemarin disana wulan dideketin sama aji woyyyyyyyy ya besok itu dia ini ya dia punya pitchingan wulan umur berapa? umur berapa? ya umur dia woyyyy selanjutnya ada yang Kristen yang Kristen ada gak? iya Kristen ada gak? iya Kristen ada gak temen? iya Kristen ada gak temen? temennya itu ada 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 samanya siapa? rian lu cowo sih lu berharapnya gua mikirnya cewek loh matius gua gak masalah nginget-nginget nih yang cewek kemarin gak pake krodong siapa ya gitu tapi misalnya misalnya disini misalnya disini ada wulan ada wulan apa yang lu pengen lu mau ngin gak tau gua gua tadi suruh ada bini gua gua gak tau gua suruh wulan lagi dateng anjing banget sih anjing-anjing jadi gua kemarin nikahin itu pas resepsi belum ditanya kebanyakan kebanyakan tamunya tuh tamu cewek belum ditanya eh coba lu pengen ditanya apa sih tentang pernikahan lu? iya udah terserah lu lah apa yang mau lu ceritain tentang pernikahan lu? yang pengen lu pengen ditanya banget biar kita tanya misalnya eh gua pengen spils tapi belum ada platformnya nih gitu iya pernikahan yang pernikahan lu beda gitu pernikahan orang-orang iya apa sih yang pengen lu ini? calonnya berarti tanyain yang lain kan di pernikahan orang gak ada Safira gini aja deh gua yang beda calonnya top gak semuanya Safira juga calon temen gua juga nikah sama Safira ya ada ada emang yang namanya Safira eh dengerin dulu apa? lu gimana lu bilang ke bini lu yang waktu itu masih calon ya kayak gua pengen nikahin lu nah itu tuh karena LDR susah nggak maksudnya lu bilangnya gimana maksudnya kayak apakah lagi bercanda iya bercanda eh mending kita nikah aja deh terus tiap-tiap ya bener atau gimana momennya? nikah aja kali ya gitu terus gua November kan kesono kan nyamperin kan gua nyamperin nyokapnya ternyata boleh lu nyamperin nyokapnya? lu mau sikat juga nyokapnya tuh? gua ketemu nyokapnya kan sekaligus anaknya oh dua-duanya lu mau sikat? iya wow nggak lah gua minta izin lah ke nyokapnya kan lu bilang tante boleh nggak saya nikahin anak tante? atau lu bicara? nggak mau serius bilangnya gua mau serius gitu boleh nggak kalau ya kalau niatnya baik mah didukung aja semuanya kan untuk ibadah gitu terus baru Februari jadi married tante-tante boleh boleh akhirnya dikalah apa yang menyebabkan si Manya tuh punya tujuan lu kira-kira? ganteng lah anjir apalagi tuh pede lu bilang gitu iyalah pede lu nggak sih nggak tau dia dia mandangnya waktu itu nyokapnya punya kayak punya doa atau request gitu loh matanya plus nggak dia punya request katanya pengen manta orang Jawa dan doanya nyampe ke gua gitu lah lu kan orang Jawa lu kan orang Jawa orang Jawa nyokap gua Jawa gua mana KTP? nggak usah ngapain kita tampil kan KTP emangnya dikit ting oh iya Jawa iya Jawa kayak misalnya tiba-tiba lu bengkak gitu iya mungkin itu faktor memang faktor alam kali maksudnya gua juga jadi ngerasa lebih makannya banyak gitu iya kan pasti nggak maksudnya nggak pertanyaannya lu siap nggak kalau tiba-tiba lu jadi kayak gendut banget gitu iya misalkan kalau dengan lu ngomong itu gua jadi tau kan oh lu bakal gini kalau lu nggak jaga makan jadi gua bisa jaga makan juga nggak kan yang bikin gemuk orang menikah itu nggak cuma dimakan tapi kayak ada hormon karena kan kayak ada bahagia gitu hubungan intim itu kan rutin kan itu hormon jadi kita bisa gendut terus hormon pikiran strength biologis menumpang podcast 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 edukasi seks pertama di Youtube iya untuk itu kita akan ada narasumber untuk itu kita ada narasumber kita sudah terhubung dengan Angel Karamoy urusannya apa? urusannya apa Angel Karamoy? dia pengen nelfon aja apa yang enak? ya kan harusnya yang berhubungan sama seks-seks tadi ger ger kalau lu ngasal nelfon lu telepon siapa aja tapi lu grogi nggak waktu malam pertama? gua logi nggak waktu enggak 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 ngapa-ngapain lu waktu malam pertama lu grogi nggak? enggak orang gua live live IG wah kayak popo serius gua live IG serius gua live IG malam pertama gua selanjutnya gua live IG tanya video ngapain mukbang oh tapi kan tapi kan lu waktu itu kan lu nggak acara acara nikah di KUA iya tapi kan malamnya gua live IG kayak terus gua abis itu live di akunnya dia soju sake hari pertama lu tinggal bareng hari pertama lu tinggal bareng lu awkward nggak? kayak tidur bareng tidur sama istri ini lebih ke karena lu sebelumnya udah sering? udah sering? iya iya lebih kayak ini sih lebih kayak ih kita udah nikah ya? gitu lu udah gitu nggak sih? ih kita udah nikah tau ini ada perminjangan bapak-bapak ya iya karena kan sebelumnya kita kayak ngebayangin-ngebayangin gitu kan iya pas bangun pagi kayak anjir gua bangun pagi ada orang iya ada orang ada cewek di sebelah gua kan iya kayak waktu gua wah sosor pura-pura datang apaan? 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 korong gua gini aduh tadi ngomong aku tadi ralinsyah gua bilang ralinsyah ralinsyah gua bilang video mah cantik kan? eh? cantik banget menurut lu seberapa cantik video? oh cantiknya mengalahkan Dayang Sumbi dah pokoknya wah anjir lu tau kan Dayang Sumbi? cerita-cerita kalau misalnya kalau misalnya ada Vidya dan Jonghyun deketin lu secara bersamaan lu pilih siapa? mereka suruh suit kok jadi mereka yang beragutan? mereka yang beragutan lu iya emang kayak gitu kalau lu lah kalau disuruh milih iya gua suit sama siapa? sama gua tahan kiri sama kanan iya kalo kanan menang gua sama Vidya kalo kiri menang gua sama Jonghyun coba harus suit sekarang tuh Jonghyun eh tapi lu gimana? lu waktu hari pertama itu lu awkward ga? sama kayak Alpi gua kayak pikir aneh kayak aneh kan iya anjir gua dan nikah makanya lu ngechat di grup ya guys gila gua dan nikah iya aneh iya aneh gua ngechat ke grup ya iya aneh iya aneh iya aneh lu ga ada di grup rayat squad itu kan lu ngechatnya di grup rayat squad dia kan ngechatnya di grup rayat squad lu iya aneh ada gua kan ada baca dari Vidya emang lu kasih liat? enggak enggak gak ada yang bantu istri kagak super banget ga? kamu aja pilih Jonghyun nah lu kan kaga aku bilang terus udah ntar jadi panjang nih ntar jadi panjang oh gitu terus terus kayak akhirnya akhirnya yang bikin lu ada ga momen awkward lu sama bini lu? iya justru itu nyeger kayak kita sama-sama ngerasa aneh udah ada hubungan suami istri biasanya kan tidur sendiri gitu iya kayak waktu malam pertama kan iya buka-buka celana duiki buka celana astagfirullah bini lu buka ruko gitu kan franchise 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 apa? mogoyo mogoyo akan buka cabang yang ke-700 di Pontianak itu bukan cabang ke-700 udah buka di Pontianak tapi bukan cabang ke-700 mogoyo akan buka cabang ke-700 di Malaysia selangor selangor malaysia putai iya selangor malaysia putai yang beli ini apa namanya Uncle Muto tapi lu gimana? waktu waktu malam pertama lu awkward ga? ini literally malam pertama nih? enggak lebih kayak ke eh gitu udah nikah ya kita bukaan bukan malam pertama harus menikah itu yang gitu awkward ga? enggak awkward sih enak iya jangan sampai gak enak gak pikiran ngerbek gitu ya takut gue karena lu dioyok karena lu dioyok karena lu dioyok ngoblok udah nikah masa gitu ada dioyok sampe dioyok mending dirumah aja tolol tapi enggak ada ukut-ukut ga tuh? enggak ada gue jago banget soalnya gue udah jago lu udah belajar dulu gue ada adolescent kalau lu udah pengalaman ya pengalaman ya nonton-nonton X Hamster gitu ya iya oh iya jav-jav gitu jav-jav 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 jav-jav-jav jav-jav-jav kan dia menontonnya Asia Carrera iya Asia Carrera iya Asia Carrera Asia Carrera jav-jav jadul banget anjing iya sama film-film dono gini ya Allah ger ya jangan-jangan jangan-jangan iya kalau lu udah gak? apa? udah apa? udah terlakukan gak itu? hal itu? ya Allah pake ditanya gak sih? lu bahasa-bahasi ger enggak lah gue pengen tau aja udah terlakukan karena ini lu baru menikah seminggu iya ngapain gue nih kakak gak begitu oh berarti itu up cut gak? seru sih seru gak akward gak sih lo liat video tutorial dulu? enggak 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 kalau lu gimana? kalau lu waktu di Bali sama kan lu pernah cerita tuh eh anjir eh anjir gue udah pake FWB anjir gak tau lu FWB-FWB doang lah ya akward gak? enggak lah orang cuma beji-beji doang enggak 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 FWB main Brazilian Jujitsu enggak FWB FWB kan B-nya Brazilian iya Brazilian bukan benefit bukan Brazilian B eh F France B World War World War World Wide World Wide B Brazilian France World Wide Brazilian berarti lu temennya sama orang world wide sama orang orasia orang world wide enggak lu kuat gak ger lu kan biasa nih lu kan terkenal yang sering-sering sama orang-orang enggak enggak anjir lu liat bulu gue banyak kan berarti gue nafsu napsuan iya kata orang kalau orang bulunya banyak dia nafsuan iya coba coba lu gua enggak gua matuh berarti lu nafsu lu kurang enggak gua Alfie iya lu paling banyak diantara kita bertiga alfie men enggak ada lu bencong ya gak gak punya bulu gua udah punya istri berdua Tidak mau bertanyakan lu, aturan, kenapa jadi kita? Tolol banget ya? Masa lu yang paling napsu tuh? Iya, bulu kaki lu aja paling ngelebat, nanti kita bertiga Iya, tapi napsunya tinggi gue Iya Makanya gue tuh kadang suka napsu gue Iya, ngeliat Marsha in the bear aja, napsu dia Napsu gue suka ke trigger, kayak melihat, kayak misalnya kayak donat Iya Terus kayak Alpen Liebel Iya, terbang ton Lu bayangin apa itu Alpen Liebel? Seolah-olah apa lu bisa sangi? Seolah-olah ketimun Hah? Dia ngebayangin benda Dimana dia berharap itu jadi benda lain Karena Marsha kan mendingan dari apa kikir Masih tetep aneh kalo ketimun Emang gak pernah kayak gitu? Lu pernah emang? Emang gitu gak sih? Enggak lah! Ini pembahasannya jangan cek ke yang agak-agak Iya kan ini suami istri Iya kehidupannya aja masalah kehidupan Kehidupan aja dong Iya ini lagi ini lagi Kan lu udah berapa lama sebulan ya? Enggak baru sepuluh hari lah Udah terjadi per-tiktokan rumah tangga Gak ada sama sekali Belum Paling gua perselisihan makanan doang sih Lu kasih ini, lu kasih wejangan sebagai orang yang udah nikah duluan Lu kasih wejangan ke duiki bagaimana biar rumah tangganya tuh berjalan lancar Karena gua gak tau, karena gua gak tau belum kenal tangga Safira orangnya gimana Ya maksudnya sesuai pengalaman lu aja Ya kalo sesuai pengalaman gua sih Ya jangan banyak lawan lah Karena dini itu selalu benar Iya Kalo dari gua sih Kalo dari gua sih Lebih ke masakan western lah kalo bisa Soal apa lu kasih wejangan? Iya masakan Masakan Gua kan bisa aja masak Gua kan bisa aja masak Gua kan bisa aja masak Kalo lu sih kalo dari gua Jangan terlalu sering buka tutup kulkas lah Kenapa? Lu sering gak buka Karena lu abisnya listrik kalo lu Enggak lu sering gak buka tutup kulkas Buat nunggu pintunya lampunya mati Lampunya mati Itu dia jangan Ki Pernah sih Sama kamar lu lu tutup sampe pintunya lampunya mati di kamar Gak ada gua gak ada lampu otomatis Sama ini sih Jangan sampe lu mandiri wastafel Bu kira uyu an** mandiri wastafel Tapi Tapi Untuk Untuk mengenang Duiki Hah? Berapa orangnya udah gak ada? Gak ada Untuk mengenang masalah ajan nya Duiki Boleh gak kita panggil Sobatnya Duiki Iya Oke? Kita panggilkan Kaisa Gak ada gak ada Gua baru ketemu hari ini Enggak pengiksan Astaga Itu dia baru ketemu hari ini Kenapa lu bilang sobatnya dia Oke seolah gua CS aja dari kecil Aji Ayo Sini Sini Disini Hei Aji lu udah berapa lama ngelaki Gua Tahun Tahun 2018 Tahun 2018 Tahun 2018 Nah Lu merasa kan gak ada perubahan Duiki pas sebelum nikah sama sesuatu Gak ada Gak tau ya karena kan masih Gak ada seminggu ada gak sih seminggu Gak ada kan Gak ada Apakah lebih baik Karena ada istrinya Atau lebih marah marah Kenapa lebih baik Karena ada istrinya Kayak seolah-olah gua cari muka Anjir Iya iya Maka gua tanya dia Gitu gak Lebih kalem sekarang sih Iya loh Sekarang lebih kalem Lebih Lebih gak langsung Ini gitu 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 loh Ya gak usah marah Harapan lu untuk Duiki Besok gimana? Besok deh Besok Apa harapan lu untuk Wulan? Iya Apa harapan lu untuk Wulan? Nah itu ya Nah itu ya Sumpah waktu di pengen baru Ini bulan nonton ini Apa harapan lu untuk Wulan? Apa harapan lu untuk Wulan? Ntar tuh Safira Bilang Wulan nonton ini ya Iya Eh Waktu itu kan ada cerita lucu Ger Jadi kan dari rumah bini gua tuh Kita kan mau pulang ke homestay Jadi pake 2 mobil Nah Aji tuh bareng si Wulan sama temennya ini Yang nyetir? Yang nyetir temennya Wulan Aji ikut bertiga tuh Nah gua sama keluarga gua di belakang Kita tuh ngikutin mobilnya dia kan Karena yang tau jalan Ternyata dia Bukannya ke homestay Malah ke tukang kebab Aji langsung diajak Diajak nganjang Diajak main Main apa? Terus Akhirnya nongkrong Akhirnya keluarga lu Ngikutin dia Beli kebab Enggak beli Langsungnya akhirnya Eh ngapain nih Ngapain di sini Gitu Sumpah tanya bener gak Aji Tuh Oh Lu diam-diam Gagas juga Berapa di Pekanbar harga kebab Harga kebab Harga kebab berapa di Pekanbar? Rp12.000 bang Oh sama kayaknya Rp14.000 Rp14.000 Tapi mayonya Bikit Tapi tanya dong Sudah sedekat apa dia mau Coba Lu ini gak Apa yang lu Omongin ke Wulan Hai Wulan Ada ga? Kenalan aja Kenalan Tapi gimana menurut lu Wulan orangnya Wulan sama siapa sih? Sama Gultom Gultom sama gue Gultom sama gue Oh iya betul Gultom apa? Itu sama orang Ada yang mau Bapak-bapak Gimana menurut lu Wulan orangnya gimana? Apa kayak teman Lu bayang nyari teman aja Nyaman Bapak body Makanya menurut empezar Sengaja Angel Mari Tapi Atau Itu Tengok G McD G estos Gitu doang Terima kasih sudah menonton Nupat Podcast Season 3 Selamat menonton dan Udah closing gue Terima kasih Jangan lupa nonton terus Nupat Podcast di Youtube Karena Nupat Podcast adalah channel Podcast Motovlog pertama Kita juga ada segmen itu Terima kasih buat Vicky yang sudah berkahwin Sama-sama gak usah di aneh-aneh Kita ada suatu kenang-kenangan Semoga bisa dipakai untuk main roleplay Kalau dunia Bisa doang fantasinya gitu Borgola Terima kasih juga ya semuanya Minggu depan peternak lagi ya Pi Terima kasih buat pengrajin kendi dan Terima kasih juga buat pengusaha jerapa Jerapa itu peternak Ada juga kalau hewan pengusaha Ini kainnya jerapa Motifnya jerapa Berarti pengrajin kain Kalau kulit ular dari apa? Ular? Kalau kain jerapa? Siapa yang ngomong ini kain jerapa sih? Gua Terima kasih 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 Terima kasih